Ingin keluar dari keterpurukan, Divaldo Alvis ajak seluruh pemain untuk abaikan masalah internal Persik di musim ini. Persik kesulitan cetak gol, striker yang baru sembuh dari cedera ini, diharapkan mampu menjadi mesin gol tim Macan Putih. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Abaikan masalah internal Persik ke diri fokus hadapi laga selanjutnya. Beberapa waktu lalu, video viral Kapten Persik ke diri Arter Irawan, yang terlibat ketegangan dengan supporternya sendiri. Namun sepertinya, masalah internal itu tidak terlalu dipikirkan oleh sang pelatih. Persik harus terus berbenah, kalau masih ingin terus bersaing di Liga 1. Tim sedang fokus menata pelaga lanjutan Liga 1. Demikian yang disampaikan oleh sang pelatih, Divaldo Alvis. Meskipun begitu, ia tidak mau berbicara banyak mengenai hal non teknis di luar lapangan. Ia juga meyakini anak asuhnya, akan terus berkembang ke depannya. Sebelum mengambil tugas ini, saya sudah mengamati Persik ke diri sebelum datang ke Indonesia. Saya percaya, pemain punya kualitas dan hanya perlu polesan sedikit, kata Divaldo Alvis. Harapan saya secara bertahap, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan berikutnya, posisi tim bisa terus membaik tutur nahkoda asal Portugal itu. Beberapa waktu lalu, sempat viral video Kapten Persik ke diri, yaitu Arter Irawan yang bersitegang dengan salah satu supporter usai laga melawan PSM Makassar. Pelatih yang pernah melatih PSMS Medan dan Persebaya itu, menegaskan timnya hanya fokus pada pertandingan berikutnya, dan telah melakukan evaluasi, agar kesalahan di laga terakhir mereka tak terulang lagi. Ia juga mengungkapkan, bahwa tim Macan Putih secara statistik tidak bermain buruk. Seperti yang dikatakan, finishing touch Persik kurang baik, dan kekurangan itu yang harus segera diperbaiki. Persik ke diri dapat amunisi baru, Sutan Ziko sembuh dari cedera. Persik ke diri kembali mendapat amunisi baru, untuk menghadapi lanjutan Liga 1 musim ini, yakni Sutan Ziko. Kabar segar tersebut datang, usai Sutan Ziko sudah dinyatakan pulih dari cedera. Sutan Ziko merupakan pemain lincah, yang siap menebar ancaman kepertahanan lawan. Seperti diketahui, Sutan Ziko merupakan pemain yang didatangkan Persik di musim ini, dari tim Liga 2, yakni FC Bekasi. Sutan Ziko diharapkan mampu menjadi pemecah masalah lini depan tim Macan Putih, yang tampil bapuk di musim ini. Sosok Joe Anderson sebagai striker asing, masih belum mampu memberikan sumbangsi berupa gol untuk Persik ke diri. Begitupun dengan Emre Tuan, yang tampil di bawah standar. Bahkan rentetan gol Persik di musim ini, hanya berasal dari pemain yang bukan berposisi striker murni. Renan Silva, Riyadno Abiyoso, dan Yusuf Meilana, adalah deretan nama-nama pemain Persik, yang baru melesakan gol di musim ini. Kehadiran Sutan Ziko diketahui sudah diposting dalam akun Instagram, at Persik Official. Kehadiran Sutan Ziko ini kemudian mendapat respon positif dari Persik Mania, atau supporter Persik Kediri. Terima kasih telah menonton!